Oke kembali lagi di Norman Hunting Channel Nah sekarang kita akan coba jelaskan cara pemasangan Night Vision ini ke teleskop gitu Sebenarnya mudah sih, pemasangannya mudah sekali, gak ribet gitu kan Kita disini menggunakan adapternya yang memang adapternya itu dia bisa fleksibel ya, dari VVC ya Nah perhatikan, adapternya fleksibel banget dari VVC Seperti halnya kita lihat disini Ini teleskop ya, kita lihat dari teleskop-teleskop yang standar yang ada di kita Ini berapa sih diameternya Nah perhatikan ya, ini diameternya liat dan Oke, nah ini diameternya Diameternya ini sekitar 4 ya Berapa ini? 4,2 cm ya 4,2 cm ya ini Tipe teleskop ini ya Rata-rata memang segini sih teleskop itu ya dia 4,2 cm dia Oke, ada yang 4,2 cm, ada yang 4 cm, bahkan ada yang di bawah itu gitu Ada yang di bawah itu Tapi gak masalah Apa namanya adapter kita ini bisa menyesuaikan sih Nanti saya akan kasih tips and tricksnya ya Oke, sekarang langsung aja cara pemasangannya bagaimana Langsung ya Nah, pemasangannya gampang sekali Tinggal pasang seperti ini, jangan lupa ininya pasang lu nih Nah ini nih Ini nanti kalau ini Kalau misalkan lu pasang, kita mau pasang di unit Ini harus pasang ya Ini penguncinya ya Kita kasih pengunci ini nanti Nanti kita pasang di sini penguncinya Ini kan untuk demo cara pemasangannya dulu ya Nah, kita pasang di sini Perhatikan Tekan secukupnya aja Tekan secukupnya Seperti itu Di teleskop Nah, seperti itu Tekan secukupnya Nah, terus kita gunakan yang mana nih Kita pake yang ini dulu aja ya Oke, yang HR Ini pun sama HR atau RL tidak ada beda sama Oke Cara bukanya nih Liatin, perhatikan Saya mau jelaskan dulu cara bukanya nih Cara bukanya dulu Karena ada beberapa yang memang belum-belum faham cara membuka ini ya Pertama, cara membuka hosting ini ya Ini pun sama Ini pun sama Ini, ini tarik sini Ini tarik sini Ini, ini tarik Nah, seperti itu Caranya Mudah kan? Oke Saya ulangi ya Saya ulangi ya Saya ulangi biar Biar paham gitu ya Biar paham rekan-rekan gitu ya Pertama, ini tarik Ini pertama tarik ke sini Ini tarik Tahan 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 Terus ini tarik yang depan Nah, seperti itu Dia akan terbuka dia Oke Dia akan terbuka Seperti ini Tuh Oke Terus, kalau misalkan Rekan-rekan gak kuat dengan view-nya yang sangat terang Nah Bisa pasang ini Nah, ini namanya filter ya Ini kita Kita sertakan di paket sih Kita sertakan di paket Ini ada yang 40% Nah, perhatikan beda ya Tuh, beda ya Ini 60%, ini 40% Nah, biasanya saya sih pakenya 40% aja cukup sih filternya Pakai filter yang 40% cukup Karena tidak terlalu terang Tidak terlalu Apa namanya Tidak terlalu gelap Nah, pasang sini ya Pasang sini Nanti rekan-rekan bisa rapihkan lah Pemasangannya seperti apa Di sini ya Oke Terus, kita masukkan kameranya Kedalam sini Pastikan Pemasangannya itu Sudah lurus Ya Perhatikan tuh Sudah lurus Rata ya Nah, seperti itu Rata Baru kita masukkan Seperti ini Kita tekan Permukaan sudah lurus Berarti posisi kamera sudah bagus Oke Lalu kita kunci Nah, kunci tarik belakang dulu Ini kaitkan nih Ini ada pengait Jadi belakang ini Ini kaitkan ini Kait ini kaitkan ya Kaitkan ya Seperti itu Nah, tahan Nah, seperti itu Gampang dan mudah sekali Seperti itu ya Oke Sip Nah, gimana sih tampilannya kita lihat Nah, kita lihat sekarang tampilannya nih Kita lihat ya Ini tak Tekan saja sekali Sekali Nah, gitu Dia akan nyala otomatis Nah, ini dia Nah, sip Seperti itu ya View-nya ya Nah, sebelum kita pasangkan ke teleskop Nah Kalau kita pasang ke teleskop ini View-nya akan seperti ini ya Perhatikan Sebelum kita setting ya Nah, perhatikan Nah Nah, seperti itu View-nya Oke View-nya akan seperti itu Ini kita setting dulu zoom-nya ya Kita setting dulu zoom-nya Nah, ini kita lihat kita buka dulu nih Terusnya kita buka Nah, kita buka dulu Nah, kita buka Oke Nah, ini belum pas nih Ini luruskan ini posisinya Nah, seperti itu Karena ini Mejanya kurang begitu luas ya Saya harus ini dulu Nah, seperti itu Nah, view-nya seperti itu ya Oke View-nya seperti itu Ini Ini pertama itu kan setting-nya Dia ada zoom-nya itu Di sini ya Nah, pertama nyala itu seperti ini ya Pertama nyala itu seperti ini Terus Zoom ke 2, Nah 2,9 atau 3 Tergantung selera lah Dia akan terbuka Rectical-nya Perhatikan ya Rectical-nya dia akan terbuka Ya, seperti itu Ini kurang jelas karena ini Belum fokus ya Belum dapat fokus Karena ini letak kameranya kurang pas ini Nah, seperti itu Nah, sudah fokus Oke Ya, seperti ini View-nya di Telescope Marco ini Mudah sekali sih Pemasangannya mudah sekali seperti ini Oke Perhatikan ya Itu harus-harus sangat dipahamkan sekali Untuk pemasangan Apa namanya Night Vision ini ya Terus Berapa sih Tambahinnya dia Kalau misalkan pakai Apa namanya Kalau pakai Tambahan dari Telescope ini Kita ukur ya Kita ukur tambahnya Panjangnya itu Ini Sekitar bertambah Di Angka Kita lihat Tambahannya berapa dia Tambahin panjangnya Kemata itu ya Nah Kita harus gini ya Kita ukurnya Nah, segini Oke Itu bertambah Sekitar 6 6 cm ke belakang ya Nah, dari sini kan Kita nambahnya itu ke belakang Sekitar Sorry Ini 12 16 Ya Sekitar 6 cm Ini panjangnya dia Ke belakang Oke Seperti itu ya Tidak terlalu panjang Ke belakangnya Cukuplah di mata Seperti itu Sorry Kita tidak ada Pengaris ini Pokoknya intinya Pemasangan seperti ini Cara pemasangan seperti ini Oke Terus Pemasangan ini Nah, ini untuk Center IR nya Nah, ini untuk center IR nya Nah, untuk center IR nya Seperti ini Ketikan Nah, ini buka dulu Ini ada karet penahannya Holdernya Terserah mau pakai atau enggak Terserah Ini tubenya tube 30 ya Nah, pasang sini Bisa pasang di sini Bisa Oke Seperti ini Nah, pasangnya seperti ini Oke Sorry Masih baru nih Nah, seperti itu Jadi pasangnya nanti seperti ini TITR tele nya itu Oke Nah, seperti ini Mudah lah Pemasangan itu mudah sekali Nah, seperti itu ya Pemasangannya ya Ditor skopi Tidak ada mudah Tidak ada yang sulit Mudah sekali ya Nanti jangan lupa Ini kunci juga nanti Kunci juga Ini kan ada ini kuncinya nih Nah, ini kuncinya ya Nanti jangan lupa kunci Nah, seperti itu Kan-rekan Untuk pemasangan Envy di teleskop itu ya Envy V3 ini Envy V3 ini Envy versi terbaru di kami Di Normal Hunting Yang hasilnya paling terbaik Dan kita pertahankan Hasilnya sampai saat ini ya Belum kita rubah Dari mulai versi pertama Versi kedua Versi ketiga Apa? Versi pertama Kedua, ketiga itu Kita sudah discontinue Karena apa? Kamera A Pertama kamera Ya, kita meningkatkan Kualitas lah gitu ya Meningkatkan kualitas juga Jadi kita Kualitas yang kita dapatkan Sekarang maksimum Sekarang ada di Envy V3 ini Yang kita akan pertahankan Dan harganya pun Kita pertahankan Mungkin seperti itu Mudah-mudahan Harganya gak naik lagi lah Dari kita Dari distributor juga ya Oke Seperti ini Pemasangannya Cukup mudah ya Cukup mudah Mudah sekali lah Mudah sekali Mudah sekali ya Oke Untuk kita masukkannya itu Jangan terlalu tekan ke dalam Gak usah Gak usah tekan ke dalam Kita Seperti ini Tuh Perhatikan Kita masukkannya Santai aja Masukkannya tuh Masukkan santai aja Sampai di Kunci seperti itu Udah Kita dapat Recticalnya tuh Seperti itu Ya Oke Gimana sih Kalau dinyalain nih Envy nya nih Kita nyalain nih Center nya nih Oh jadi terang Nah Setelah dinyalakan Setelah dinyalakan Center nya seperti itu Terang kan Recticalnya sangat amat jelas Sekali Sangat jelas sekali ya Tidak blur Oke Beberapa teleskop Memang ada yang Tidak support Yang saya Yang saya pelajari Selama ini Teleskop yang memang Kurang support itu Yang tipe FFP Oke Tipe FFP itu Dia kan Recticalnya Apabila di zoom Yang kecil Dia akan mengecil Si recticalnya itu Ketika ada zoom Yang dibesar Dia akan membesar Nah seperti itu Jadi saya sarankan Rekan-rekan Pakai teleskopnya Yang tipenya SF Oke Saya ulangi Kalau inginnya Hasilnya lebih maksimum Lebih bagus Semua jenis teleskop Semua jenis Naik vis juga sama Pakai teleskopnya Yang jenis SF Yang tipe recticalnya Tidak terlalu tipis Dan sedang ya Tidak terlalu tipis Nah mungkin Rekan-rekan tau lah Teleskop ini Gimana recticalnya ya Nah pokoknya Setebal seperti ini Ini sudah Bagus hasilnya Bagus sekali Ini hasilnya nih ya Oke Seperti itu Tidak usah besar-besar Zoomnya Tiga sampai sembilan Zoom juga sudah cukup Tidak usah sampai Puluhan lah Karena nanti Dibantu juga oleh Digital Zoom dari Envy ini Ini kita dapat Digital Zoom Empat kali juga Dari sini nanti Kita cukup setting Di 4 sampai 6 kali zoom Dia sudah bisa sampai Jarak 30 sampai 40 meter Viewnya nanti Kedepannya Nah nanti Posisikan juga Ini posisi Senternya ini Harus benar-benar lurus Kedepan Dan pancarannya itu Bisa Diterima dengan baik Oleh Tele-tele ini Terus saran kedua Dari saya Jangan pakai Sunhide Sunhide buka Karena apa Akan mengurangi Intensitas cahaya IR yang masuk Ke teleskop ini Dan nantinya Jarak view-nya Akan semakin Sempit gitu ya Nah Saya sarankan Kalau untuk Apa namanya Ngebolang malam Untuk Mengintip malam Ini jangan Jangan pakai Sunhide Sunhide lepas Biarkan dia Nanti pantulan Dari IR ini Masuk ke teleskop ini Dengan sempurna Lah gitu ya Oke Apa namanya Terselurus dengan sempurna Nanti ke kamera Envy ini Oke Begitu saja Dari saya Untuk review Cara pemasangannya Cukup mudah sekali ya Teman-teman ya Cukup mudah-mudah sekali Gak ada Susah-susah Gampang banget pokoknya Gak sulit lah Gitu Pokoknya kita bikin mudah lah Jangan lupa nanti Kalau udah dapat settingannya Nah Kunci pakai ini Kunci pakai ini ya Disini ya Oke Seperti itu Teman-teman Sekalian Mudah-mudahan Bermanfaat video dari saya Dari Norman Hunting Jangan lupa like Comment dan subscribe juga Dukung terus Channel kami Mudah-mudahan bisa berkembang Dan juga bisa bermanfaat Bagi rekan-rekan Sip Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu hobi Dukung terus Dukung terus Terima kasih atas dukungan